Miss Jiwa Miss Queen ku bergejolak menengar bahwa satu malam itu mencapai angka 120-an juta rupiah Belum termasuk pajak dan lain-lain ya pemirsa Betul, dan mereka ini menginapnya 3 hari 3 malam yang setelah kita kalkulasikan Berarti kurang lebih 3 hari 3 malam biayanya harus dikeluarkan adalah 375 juta kira-kira kalau dapet mobil yang seri A, udah dapet 3, dapet yang pokoknya banyak banget Yang mewah sekali, tapi kita agak sedikit penasaran ya dengan kamar Presiden Suite Yang tadi kita saksikan bersama-sama, mereka menginap 3 hari 3 malam Kok itu tempat tidurnya kok cuma satu, mereka gak tidur barengan kan? Oh, tunggu-tunggu, kalau Presiden Suite biasanya itu kan banyak sofa mungkin Ini catkal tidur di sofa mungkin loh pemirsa ini, kita gak tau ya kan? Betul, atau mungkin jangan-jangan, ya mereka gak tidur bareng ya, tapi connecting door-nya ada Oh iya, tapi kan sebentar lagi kan akan halal gitu kan? Oh iya betul, tapi kan belum, cuman apapun itu kita juga melihatnya bahagia sekali ya Ini calon keluarga kecil, karena kan sampai dengan sekarang belum resmi Menjadi pasangan suami istri, bagaimana mereka membagikan kebahagiaan mereka Melalui Youtube channelnya Jessica Iskandar, barengan sama El Barak juga Kita doakan nanti setelah menikah akan lebih bahagia lagi Amin, ya dan pasti juga masih banyak sekali kabar-kabar bahagia Yang akan kita sampaikan selama 1 jam ke depan bersama dengan saya Maria Christy Dan juga saya Rian Ibrahim sudah siap memberikan informasi selebriti dari dalam Dan juga mancanegara termasuk semua yang viral di dunia hiburan ya Dan berikutnya pemirsa inset berbicara mengenai pernikahan Kita juga sangat bahagia sekali Karena mantan istri dari Tommy Kurniawan yang bernama Tania Nadira Kabarnya saat lagi akan segera menikah dengan pujaan hatinya yang baru Ini lebih bahagia lagi bukan hanya karena kabar pernikahannya Tapi ternyata kabar dan fakta yang menyatakan bahwa Tommy Kurniawan, seorang mantan suami tetap mendukung keputusan dari seorang Tania Kalau misalnya beberapa waktu yang lalu kita sering melihat beberapa pasangan selebriti yang bercerai Abis itu berantem, kalau yang ini enggak, walaupun mereka sudah berpisah Tapi mereka tetap menjalin hubungan baik satu dengan yang lain ya Betul, silaturahmi tetap terjaga terbukti juga dari positingan Tania Nadira Beberapa waktu yang lalu ketika istri dari Tommy Kurniawan melahirkan Dia juga sempat datang ke sana memberikan dukungan dan juga mengucapkan selamat Yang artinya sebagai mantan suami istri mereka tetap menjalin tali silaturahmi Bukan berbicara yang buruk-buruk seperti yang Ah sudah lah Dan seperti apa bertanya? Ini dia untuk Anda Setiap calon pengantin wanita yang akan segera menikah Sejatinya akan mempersiapkan segalanya agar terlihat sempurna di momen spesialnya nanti Salah satunya adalah dalam hal mempercantik diri Sama halnya seperti apa yang dilakukan oleh mantan istri Tommy Kurniawan Tania Nadira Tak lama lagi ibu dua orang anak itu akan segera dipersunting oleh pria berdarah Arab bernama Abdullah Alwi Tak ingin seolah kecantikannya berkurang saat pernikahannya tiba Tania Nadira pun melakukan perawatan demi tampil cantik di hari H Lantas seperti apa treatment kecantikan yang dilakukan Tania? Ya buruk karena acara aku bentar lagi jadi aku mau lulusin muka aku Meski diakui Tania jika treatment tanam benang yang ia lakukan ini dinilai ekstrim Hal ini mau tak mau ia lakukan hanya demi terlihat sempurna ketika duduk di pelaminan nanti bersama pria pilihannya Meski apa yang dilakukan Tania sempat membuatnya ragu Namun lagi dan lagi dirinya kembali mengingat hari pernikahannya jatuh dua minggu mendatang Membuatnya untuk memberanikan diri mengambil treatment seperti ini Sebenarnya sempat kayak dilema sih mikir perlu gak ya perlu gak ya Karena umur aku kan juga masih muda banget Biasanya kalau treatment kayak gini orang bilangnya itu kan buat nanti kalau umurnya udah tua gitu Tapi sebenarnya kalau aku pikir-pikir kan aku mau ada acara nih Dan ini juga bukan kayak permanen yang sulit Karena memang dua minggu lagi acara aku Dan sepertinya usaha olahraga pun juga udah aku lakuin Yang turun cuma badan muka terus gitu-gitu aja Kalau di foto tuh kayaknya kurang kecil gitu kurang tirus gitu muka aku Bukan tanpa alasan mengapa wanita 27 tahun ini mengambil treatment se-ekstrim itu Pasalnya hal ini dilakukan agar dirinya tak terlihat gendut saat pernikahan nanti Sebenarnya bukan gak pede kalau untuk hari-hari Kalau untuk kayak udah fine aja udah gak ada masalah sama sekali Bener-bener udah bersyukur lah udah baik-baik aja cuma Ini kan wanda acara kawinan dan nanti itu kan akan ada foto, akan ada video gitu loh Jadi bener-bener yang ngeliat hasil foto, hasil video Kan rata-rata edit lagi, nirusin dikit ini Nah gitu maksud aku kayak udahlah sekalian aja Terlalu sibuk mempersiapkan hari kebahagiaan yang digadang-gadang akan menggelar resepsi mewah Dengan diretan acara selama dua minggu lamanya Tania malah lupa dengan dirinya yang harus tampil menawan di hari spesialnya Kelak Ini baru hari pertama kali aku ngurus diri aku Biasanya itu kan pengantan tuh biasanya Dari sebelum sebelumnya udah ngurus diri Ini bener-bener kayak baru hari ini Aku tuh berpikir untuk oke Kayaknya gue harus berpikir ke diri gue dulu Harapannya insya Allah penikahannya kedua ini jadi penikahan terakhir buat aku Pokoknya didoain supaya semuanya lancar Persiapannya udah makin dekat Pokoknya semua yang aku harapin bisa tercapai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!